Cuy, iPhone 9 atau SE seri 2, lo lebih setuju yang mana sih namanya? iPhone 9 atau iPhone SE 2? Ya, kalau dari gue pribadi ditanya nih, lo lebih setuju 9 atau SE seri 2? Ya, kita lihat dari desainnya dulu nih. Kalau si iPhone terbaru nanti yang launch itu bentuk basicnya dari iPhone 8, basic design bentuknya dari iPhone 8 basicnya, ya, nama iPhone 9 menurut gue itu lebih klop ya, lebih bagus ya. Karena si Apple langsung lengkap ke iPhone X, mentah-mentah ulang tahun iPhone yang ke-10, nama 9 itu nggak dipakai, 9 nggak dipakai, seri 9 nggak dipakai. Ya, menurut gue bagus-bagus aja, sah-sah aja. Tapi kalau ditulis di situ SE seri 2, tapi basicnya dari iPhone 8, menurut gue dengan ciri-ciri khas SE yang munyil mini gitu udah ilang kali ya. Ini menurut gue pribadi aja. Jadi kalau lo ditanya, lo lebih setuju nama 9 atau SE seri 2? Ya, kalau menurut gue, kita lihat lagi desainnya. Desainnya basicnya dia ngambil dari 8, atau bener-bener SE yang dulu cuma layarnya di-fullin. Ya, kita kan nggak tahu kan nanti launchnya kayak gimana. Karena untuk SE seri 2 ini cuy, SE seri 2 ini dia udah lama banget, beritanya bakal launch, rumor-rumornya itu udah dari tahun kapan. Dan gue sempat bikin videonya iPhone SE seri 2. Buat lo yang belum nonton, mungkin lo bisa nonton juga, link ada di deskripsi di bawah video ini. Kalau buat harga iPhone terbaru ini bakal launching katanya sih di 399 dolar. Yang dimana 399 dolar itu menurut gue masih mahal cuy. Buat orang kismin kayak gue, harga 399 dolar itu masih mahal. Dan menurut gue, ya untung atau nggaknya beli iPhone, kalau menurut gue pribadi karena udah punya iPhone 11 Pro, ya menurut gue, gue nggak bakal ngambil buru-buru si iPhone SE seri 2 ini atau iPhone 9. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya, ya si iPhone SE ini masih di bawah, yang seri 2 ini masih di bawah, jelas kan masih di bawah iPhone 11 Pro Max. Ya jadinya menurut gue, gue nggak terlalu butuh-butuh banget kan. Gue biasa kalau nge-review barang itu apa yang gue butuhin aja, yang gue suka, dan yang memang kebetulan gue pengen beli aja. Tapi kalau gue ya, guenya lagi nggak niat beli, kayaknya nggak bakal gue embat. Tapi buat gue nungguin, di channel ini, gue beli iPhone SE seri 2, kayaknya lo harus stay tune di channel orang lain aja cuy. Kenapa? Karena gue nggak bakal buru-buru banget, tapi bakal gue beli kok. Kalau memang bener-bener iPhone 9 ada, dan iPhone SE seri 2 keluar. Oke, kita fokus ke desain dari iPhone SE seri 2 dulu, iPhone 9. Bodo amat dah lo mau manggil namanya apaan, karena ini masih rumor. Oke, jadi kita lihat di rumor-rumor yang beredar saat ini di internet, dia ngambil basic desain dari iPhone 8 cuy. Kenapa? Kalau dari layarnya, sebenarnya bukan basic iPhone 8 ya, basicnya kalau orang-orang bilang kan basicnya iPhone 8. dari luar negeri gue ngeliatnya bilangnya seperti itu. Ya kalau kita lihat basic desain ya, of course itu iPhone 6 kan, karena 4,7 kan, nggak ada poninya. Pertama kali iPhone 4,7 layarnya di iPhone berapa? iPhone 6 kan ya, bener, berarti kalau buat layar basicnya dari iPhone 6. Cuman kalau buat back glass-nya, back glass-nya, belakangnya itu kan kaca. Ya itu bener desainnya ngambil dari iPhone 8. Nah kalau kita lihat sendiri, kenapa belakangnya harus kaca? Nggak kayak SE seri 2 dulu, yang belakangnya sama kayak 5S. Ya biar ala-ala, biar ngecas wireless gitu cuy, jadinya belakangnya kaca. Oke, ini gue lihat di forum GSM Arena. Ini forum luar, dan disini tertulis iPhone 9, atau SE seri 2, dan ya, bakal launching. Kalau kita lihat disini, gambar yang beredar, rumor-rumor saat ini, ya mungkin lo udah lihat juga, karena orang-orang luar negeri udah banyak banget cuy, yang ngebahas video iPhone 9, atau iPhone SE seri 2, dengan belakang kaca, depannya tanpa poni. Tapi, kalau gue lihat sih, banyak yang kecewa ya, dengan desain seperti ini. Banyak yang pengen bentuknya itu munyil gitu, tapi full layar gitu kan. Ya kayak, kayak gimana ya, iPhone SE itu udah melekat banget, di ukurannya munyil, tapi powerful banget cuy, antara chipset dan perpaduan kameranya. Dan disini keterangannya, katanya dia pake chipset A13 Bionic, dengan RAM 3GB. Jelas, kalau kita lihat dari spesifikasi yang rumor saat ini beredar, ini masih dibawa iPhone 11 Pro Max. Ya kan, bukan iPhone terbaru, ya cuman line up SE seri 2, atau 9 yang di launching aja. Jadi menurut gue, ini bukan buat ngelibas iPhone 11 Pro Max, yang baru keluar beberapa bulannya lalu, melainkan ini cuman untuk, melengkapi seri-seri yang bener-bener banget, Apple bakal launching. Seperti iPhone 9, atau iPhone SE seri 2 rumornya. Tapi sih, kalau bener-bener iPhone 9 namanya, ya menurut gue agak ngejanggal sih ya, karena, iPhone udah launch iPhone 11, habis itu, maksud gue iPhone 10, iPhone 10, habis itu ke 11, habis itu mundur ke 9 dulu, baru ke 12. Agak bingung sih gue. Kita lihat dulu di komentar-komentar, di GCM Arena, mengenai iPhone 11, iPhone 11 lagi, iPhone 9. Sini, ada banyak banget, perkataan-perkataan, para-para netizen luar negeri, dan gue penasaran banget, dengan sekitar 30-an komen, apa sih komen mereka, mengenai iPhone 9, atau iPhone SE seri 2. Lol, begitu banyak orang yang melepas omelan, tentang bagaimana, harga yang tidak masuk akal, Apple hanya ingin menciptakan ekosistem, yang tak tertandingi, yang tidak ditemukan di tempat lain, orang membeli apa yang mereka inginkan, untuk kebutuhan yang mereka lihat, pikirkan apa yang anda suka, tetapi tidak ada yang memaksa anda, untuk membelinya, ini kata dia nih cuy, jadi ya, komentar luar negeri, komentar-komentar netizen di luar negeri, menurut gue banyak juga sih, yang pedes-pedes juga, mengenai rumor iPhone 9, atau iPhone SE 2 ini, terus di bawahnya, mengapa orang sangat menyukai SE, sehingga mereka mau menunggu, sadar gak Apple, jika SE, bukan edisi penyempurna, atau khusus dari SE, anggap aja itu kegagalan yang besar, ya ini kata dia cuy, ini bukan kata gue, terus di bawahnya, jika foto tadi benar-benar mirip, perangkat yang sebenarnya, saya akan kecewa cuy, itu katanya ya, itu terlihat, seperti device, dari tahun 2016, maksudnya device lawas cuy, dan kalau dinilai dari, segi, perdunian Android, ini katanya, itu harganya cocok, di sekitar 100 USD, ya, dia katanya sih gak bercanda ya, gue gak tau sih, ya pokoknya kayak gitu lah, komentar-komentar, komentar netizen, yang di luar negeri sana, kalau kita bandingin nih, size dari iPhone 8, dengan SE ini, lu bisa lihat di layar, yang lagi lu tonton ini, ya ini sekitar seginilah, perbedaan size-nya, antara iPhone SE dulu, dengan yang sekarang, dan menurut gue ini, betapa besarnya, menjadi besar, semakin besar, dan ya, kalau udah besar gini, ya kenapa harus, lu beli iPhone SE seri 2 kan, kalau menurut gue sih itu, kenapa lu harus beli iPhone ini, tapi kalau menurut gue pribadi, setiap orang punya, apa ya, punya kebutuhan tersendiri, yang berbeda-beda, jadi, lu gak bisa menganggap, ini jelek, lu bilang ini jelek, belum tentu, bagi orang lain itu jelek, karena setiap orang tuh, ya kebutuhannya beda-beda, pendapatannya beda-beda, kesukaannya beda-beda, pokoknya, setiap orang itu, gak bisa lu paksa, buat gak suka, buat suka, ya pokoknya, makanya menurut gue, iPhone SE seri 2 ini, iPhone 9, ya, bakal banyak banget, mungkin orang yang kecewa, tapi bakal banyak juga orang yang nungguin si iPhone SE seri 2, atau iPhone 9 ini cuy, oke, ini beberapa foto yang telah beredar, coba lu lihat cuy, selamat menikmati, oke, yang tadi lu lihat adalah beberapa foto, dari rumor-rumor dari tonton, kapan tau dalam abad, gue gak tau mana yang bener, intinya, ya itulah foto yang beredar saat ini, mengenai iPhone 9 atau SE seri 2, oke, untuk baterai, jelas dia, kalau ngambil basic design dari iPhone 8, berarti dia satukan baterainya, sebenarnya gini cuy, bukan iPhone, HP apapun itu, yang support fast charging, dia ada risiko, ke masa pakai baterainya, maksudnya umur baterainya, jadi dia, karena device itu, udah support fast charging, umur baterai itu pun cepat berkurang, nah, gimana cara menanggulannya, si Apple telah menerapkan, baterainya itu ada 2 biji kan, mulai dari iPhone 10 kemarin, dan, ya, kalau dibikin satu lagi, berarti, ya balik lagi dong, ke jaman baholo, yang dimana, udah support fast charging, dan baterainya cuma 1, ya, itu menekan resiko, umur baterai iPhone itu, semakin cepat berkurang, baterai halte, jadi, ya menurut gue, ya itu menjadi salah satu minus sih, oke, mungkin sekian aja video gue mengenai, iPhone 9 atau, SE seri 2. sub indo by broth3rmax